Selamat pagi, kita bertemu lagi di pelajaran kita, pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan belajar tentang belajar menjaga hati. Tentunya dari setiap kita memiliki hati, tempat di mana kita memutuskan segala sesuatu, termasuk tentang kebiasaan-kebiasaan kita, ataupun hal-hal yang lain yang perlu kita putuskan. Hati adalah tempat kita merasakan sesuatu, baik itu senang atau sedih. Tentunya kita belajar juga untuk menjaga hati kita. Bagaimana hati kita menjadi sebuah tempat kita bertumbuh semakin dewasa. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Markus Pasal 7 Bunyinya demikian, Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, kecabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, rawan nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati, dari dalam dan menajiskan orang. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hati kita. Hati kita penuh namanya gedanggian. Kita sulit untuk mengasihi orang lain. Apalagi setiap kita sering mengatakan, ejekan kepada orang lain. Tentu hati kita kurang baik. Atau dalam kata lain, hati kita sangat kontor. Kenapa sih hati kita sangat kotor dan najis? Karena kebiasaan kita yang berbuat dosa. Kita sering sekali melakukan tindakan dosa. Tetapi itu bukan alasan kita untuk terus membenarkan diri. Kita belajar juga untuk menjaga hati kita dengan benar. Karena disitulah kita bisa bertumbuh. Salah satu nasihat dari Amsal pasal 4 yang ke-23, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana dengan hatimu? Tentunya Tuhan kasih hati di dalam hidup kita. Agar kita menjaganya dengan baik. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sangat penting kita untuk menjaga hati kita. Dari hati kita bisa mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan. Dan banyak hal baik yang dapat kita putuskan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari dalam hati kita juga, kita dapat menumbuhkan semangat untuk belajar. Nah, itu kan hal yang penting untuk kita lakukan. Hati menandakan kita siapa diri kita. Karena itu kita belajar untuk menjaga hati kita. Pak Budi temukan ada tiga cara untuk menjaga hati nurani kita. Supaya tetap bertumbuh semakin dewasa. Yang pertama, yaitu tekan berdoa. Ya, setiap kita pasti berdoa. Dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kalian? Apakah setiap pagi kalian juga berdoa kepada Tuhan? Tentunya itu hal yang penting untuk kita lakukan. Berdoa berarti terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu adalah cara kita menjaga hati kita. Tentunya Tuhan akan membantu kita untuk semakin dewasa. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan keputusannya agar kita melakukan sesuatu yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu membaca Alkitab. Berdoa itu penting. Membaca Alkitab juga penting. Karena dari situlah kita tahu apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita setiap harinya? Pasti kalian rajin untuk membaca Alkitab. Tapi kalau ada yang masih malas, Ayo, kita kembali belajar untuk membaca Alkitab. Merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Salah satunya dengan menikmati video renungan pagi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Satu, kalian dapat membaca Alkitab secara mandiri. Agar kalian semakin bertumbuh. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, itu juga hal yang penting. Agar kita menjaga hati kita. Ibarat itu adalah tindakan. Mengasihi Tuhan, caranya gimana? Alkitab sudah menjelaskan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Salah satunya mempaati perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mentah hati perintahnya. Ada banyak sekali yang perlu kita lakukan. Dari cara kita beribadah, cara kita menghormati orang tua, berkata baik dan benar, dan juga banyak hal yang lain yang dapat kita temukan di Alkitab. Setelah kita belajar untuk mengasihi Tuhan, kita belajar juga mengasihi sesama. Kondisi saat ini, kita juga belajar untuk mengasihi keluarga kita. Bayangkan, setiap hari, kamu, kita semua, bertemu dengan saudara kita di rumah. Nah itu adalah kesempatan yang baik untuk mengasihi mereka. Bukan saling untuk mengecek satu dengan yang lain, tapi belajar untuk mengasihi mereka. Ada tiga hal, ya. Tukun berdoa, membaca Alkitab, dan mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh. Itu cara kita untuk menjaga hati nurani. Nah, adanya tugas yang penting untuk kalian baca. Ini adalah bacaan yang wajib kalian pelajari dari 1 Samuel 20. Nanti ada sebuah kisah yang sangat baik, sangat keren, dari Daud. Tentu ada kisah yang sangat membantu kita meneladani kisah dari Daud. Bagaimana dia menjaga hati nuraninya. Nanti dari bacaan ini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ingat ya, baca dulu 1 Samuel 20. Nanti kita akan saling berbagi berkat dari pembacaan ayat human Tuhan ini. Oke, sekian dari Pak Budi yang dapat Bapak sampaikan pagi ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.